Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau promosi tiktok affiliate Dan aku tuh mau promosi produk-produk yang laris banget di tiktok Dan komisinya tinggi, komisinya bisa dari 10-13% Dan aku mau mempromosikan produk-produk itu Dan buat temen-temen yang pengen tau caranya seperti apa Langsung aja simak video berikut ini Pertama kita masuk dulu ke tiktok Karena aku mau pilih dulu produknya Kemudian masuk ke profil Terus kita masuk ke etalase Dan masuk ke tiktok shop Karena aku mau nambahin dulu produknya Sambil pilih-pilih produk apa yang menurut aku oke banget gitu ya kan Karena kan kita bisa pilih-pilih produk disini Nah disini kalian kalau misalkan mau filter nih Kayak mau cari produk yang laris banget, yang super laris Kemudian mau cari yang komisinya tinggi Bisa pakai filter ini dulu Nah aku biasanya pilihnya itu produk antara 30-60 ribu Dan disini aku biasanya pilih komisi 10-15% Dan disini terjualnya bisa kalian pilih misalnya Mau yang 5.000-100, mau yang lebih dari 1.000 Itu terserah ya Aku biasanya pilih seperti ini Dan nanti ini tuh kalau misalkan kita filter Bakalan muncul produk-produk yang super laris banget Kita coba Tapi sebentar dulu ya Aku kasih info dulu ke kalian Jadi guys kalau misalkan kalian mau filter Itu bisa banget pilih produk yang murah Yaitu misalnya kurang dari 30 ribu bisa Terus misalnya mau yang mahal bisa Yang lebih dari 200 ribu Kalian bisa pakai filter ini Next Kemudian kalau misalkan mau pakai tarif komisi Kalian bisa pilih komisi yang rendah banget Kemudian bisa juga pilih komisi yang lebih dari 15% Itu juga ada ya guys produk-produknya Terus untuk penjualan produk Jadi penjualan produk itu maksudnya Kalian bisa pilih produk yang laris banget Atau produk yang belum pernah ada orang yang beli Itu bisa pilih dari penjualan produk Karena aku biasanya pilih produknya lebih dari 1.000 Jadi itu bener-bener best seller banget ya kan Aku biasanya pilih yang kayak gini kategorinya Terus misalnya nih langsung aja klik Lihat hasil Dan ini adalah hasil filter yang aku pakai Maksudnya kayak filter dari komisinya itu Mulai dari 10 sampai 15% Dan ini tuh terjualnya lebih dari 1.000 Kemudian ini harganya dari range 30 sampai 60 ribu Kalian bisa lihat contoh nih Aikosa paket complete ring light Harganya itu kan 58 ribu Tapi dapat komisinya 6.900 Berarti kan lebih dari 10% Karena kalau 10% dari 58 ribu adalah 5.800an lah sekitar segitu Kalau kita dapat 6.900 berarti lebih dari 10% ya guys Nah contohnya seperti itu Contoh juga nih ada Petis Choco Jar Harganya kan 32 ribu Tapi dapat komisinya itu kita 4.800an Dan kalau dihitung-hitung itu lebih dari 10% Karena 10%nya dari 32 ribu itu cuma 3.200an ya Jadi menurut aku ini adalah komisi-komisi yang memang tinggi banget Lumayan lah ya Lebih dari 10% guys Terus ini juga ada nih Softline New Black Normal Ini tuh 40 ribu harganya Tapi kita dapat 6.000 loh Untuk presentasi komisinya Kenapa ya? Karena memang ini yang aku filter Adalah produk-produk yang komisinya Di atas 10% Jadi kalau komisinya dari 40 ribu Kan harusnya 4.000 ya kan Tapi mereka pilih 6.000 Maksudnya kasih 6.000 Jadi kan benar-benar lumayan banget gitu Aku bakalan langsung aja tambahin produknya Untuk produk TikTok affiliate yang bakalan aku share Kemudian di screenshot Karena aku bakalan edit dulu Untuk produknya Supaya aku bisa promosiin lebih dari 1 produk ya guys Terus Jadi pokoknya hari ini aku tuh mau mempromosikan produk-produk elektronik yang terlaris dan termurah di TikTok Ini baru 2 Kemudian 3 Jadi sambil di screenshot sambil ditambahin Supaya kita gak lupa produk apa yang tadi kita tambah Atau produk apa yang tadi kita screenshot gitu Untuk produknya apalagi ya Yang aku jual ini deh kayaknya Enggak deh Kayaknya kurang menurut aku Kita cari-cari dulu ya Produk yang menurut aku oke Ini juga boleh deh kayaknya nih Oil pot Terus 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 Aku promosiinnya random ya Dari mulai elektronik Kemudian Tadi tuh ada Peranatan dapur Ini juga alat pel Terus sendal juga Gak masalah untuk random promosi Yang penting menurut aku Ini kayaknya oke gitu Tapi yang tadi sendal penilaiannya 4,2 deh guys Jadi aku bakalan ganti aja deh Dengan sendal ini Nah ini penilaiannya 4,8 Jadi lumayan lah Oke sudah Back aja Kemudian aku bakalan langsung Apa namanya Edit ya Edit untuk videonya Masuk ke video Tambah aja Pertama kita cari dulu backgroundnya Ini aku biasanya pakai background ini Bentar Kenapa tidak bisa Bentar ya Ternyata ada background yang ini juga Aku pilih yang ini aja deh ya Canvasnya diganti menjadi tiktok Tapi ternyata ini tuh gak Gak full size guys Tapi gak apa-apa lah ya Terus Kalian tinggal Pilih Produknya dari sini Tapi Pilihnya pip Ya Jadi nanti bakalan munculnya di atas Nah kayak gini guys Kayak gini Terus tinggal kecilin Tambah lagi Terus kecilin Durasinya Tambah lagi Nah terus juga durasinya Dikecilin Sudah 3 Tambah 4 Tambah lagi Sorry ini udah 5 Tambah lagi Yang terakhir 6 Oke Sudah semua Terus Kita Centang Dan Tinggal Tambahin judul aja Nah kayak gini Kecilin aja Terus Checklist Nih Jadi nanti Munculnya kayak gini Kita play Oke kita centang Dan simpan Nah editingnya seperti itu ya guys Jadi tuh kita bisa promosiin 8 produk dalam 1 video gitu Kita cek hasil Nah udah disimpan Kemudian kita masuk ke tiktok Kita back dulu Nah disini ada tombol plus Kita klik Dan kemudian unggah Pilih video yang tadi sudah di edit Tambahin suara Musik yang lagi hits Atau yang memang lagi booming Kalau udah Tinggal klik aja berikutnya Dan tulis caption Sampulnya gak usah Karena aku udah buat kan tadi sampulnya Pilih produknya Pilih produk yang tadi ditambahkan Dua produk Tambahin produknya memang harus satu-satu ya Gak bisa langsung Semuanya gitu Karena memang Peraturannya atau pengaturannya Seperti ini ya Dari tiktok Kemudian Kemudian Sudah 4 5 Satu lagi Apa ya tadi aku lupa Udah lah Yang penting Aku udah masukin di keranjang kuning Ya guys Nah Tapi sebenernya aku ingetnya Ada 6 produk Cuman Gak apa-apa Ini udah Masuk 5 produk juga Kita langsung posting Nah ini adalah produk yang tadi aku promosikan Kalian lihat ya Produknya ada 5 Di keranjang kuning Ini kalian bisa cek Jadi sekali posting Atau sekali upload video tiktok Sekali konten gitu ya Misalnya sekali upload konten itu bisa mempromosikan 5 produk 6 produk Bahkan 8 produk juga bisa Kalian bisa editing sendiri Editingnya seperti ini gitu Dan jangan sampai videonya berbeda dengan keranjang kuning Karena kalau misalkan videonya apa Misalkan kalian masukin keranjang kuning dengan sendirinya Itu bisa dihapus sendiri sama si tiktoknya gitu Jadi ya kenapa aku harus edit seperti ini Karena memang ketika kita masukin video yang gak sesuai Itu bakalan langsung dihapus sama si tiktok Makanya aku bikin video yang memang sesuai dengan gambar Atau dengan keranjang kuning yang ada disini gitu Oke teman-teman itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye